Jegelongan Sewu Rekreasi bersama teman atau keluarga Nama itu hanyalah sebuah bentuk sindiran pemuda pemudi Lampung Timur kepada pemerintah daerah setempat Sudah bertahun-tahun jalan di kecematan sekampung, Kabupaten Lampung Timur ini rusak parah Tidak pernah ada perbaikan sama sekali hingga kini Jika hujan, tentu saja jalanan berlubang ini akan tergenang air dan berbahaya bagi pengguna jalan Demi mendapat perhatian pemerintah, pemuda pemudi Lampung Timur ini membuat sindiran Jalanan berlubang itu mereka namai lokasi wisata gratis Jegelongan Sewu Dalam bahasa Indonesia sendiri, Jegelongan Sewu itu berarti kubangan seribu Istilah ini karena melihat lubang-lubang di sepanjang kecematan batang hari sekampung jika dihitung Jumlahnya mencapai seribu lubang bahkan lebih Seperti layaknya tempat wisata, mereka menggelatikan di dekat lubang-lubang jalan sambil makan, minum, dan berfotoria Mereka berharap sindiran ini bisa didengar pemerintah setempat Hal tersebut karena jalan berlubang ini sudah bertahun-tahun dan sempat memakan korban Rusaknya sangat parah sekali mas, ini sekitar dari batang hari sampai sekampung Cukup lumayan parah dan ada beberapa titik yang sangat parah sekali Yang lebih parah lagi itu di Dam 53 mas, itu lebih parah lagi Keparahannya disini ketika hujan akhirnya sangat mengendang sekali Dan bahkan sampai menemukan korban jiwa mas, karena saking parahnya Awalnya sih cuma iseng-iseng aja, biar gimana ya Biar dari masyarakat juga enak gitu loh kehidupannya Kalau jalannya kayak gini bisa berangkat sekolahnya gak telat Karena jalannya kan kalau becek harus pelan-pelan, licin juga Jadi membahayakan, kalau misalnya dibenerin di asfal Biar sekolahnya itu kecepatannya bisa juga, bisa cepat sampai sekolah gak pernah telat lagi Aksi ini akan terus dilakukan para pemuda Lampung Timur Jika pemerintah tidak juga mendengar bahkan menutup mata atas rusaknya infrastruktur jalan di sana Rumah tahanan anak yang kini dinamakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Di Kota Panggal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung Belum bisa digunakan karena belum memiliki anggaran operasional Sejumlah fasilitas yang telah dibangun kini dalam kondisi kosong Sejak pembangunan rampung akhir tahun 2016 lalu Belum diketahui kapan LPKA akan dipungsikan Selain masih menunggu anggaran operasional LPKA juga membutuhkan tanggungan petugas Dari saat ini sebanyak 14 orang menjadi sekitar 50 orang Operasional LPKA dinilai mendesak karena banyaknya kasus-kasus yang melibarkan anak Selain itu, proses hukum yang terjadi selama ini masih disamakan dengan orang dewasa Sehingga dinilai tidak efektif Berbeda dengan ruang tahanan pada umumnya Di LPKA, ruang demi ruang dicat warna-warni Dengan didukung sejumlah fasilitas ruang terbuka untuk program pembinaan 4 per kamar sekitar 15 Mungkin kapasitas sekitar 60 60 anak Itu pun terbagi 3 kamar perempuan Dengan 1 kamar untuk anak 3 kamar untuk anak laki-laki 1 kamar untuk anak perempuan Tadi kan dicat warna-warni ya Pak, itu tunjannya apa Pak? Ini untuk mengesankan itu tadi dari kesan serem Kita cenderung untuk mengajak anak-anak itu sesuai dengan Keperibadian anak yang masih cenderung mungkin sukanya bermain Dengan kondisi cat warna-warni itu mungkin Lebih mengarah kepada kita diajak untuk lebih bersenang-senang Untuk menghilangkan bahwa dia itu disini itu tidak dihukum Pendapat dari kami KPAI sangat KPAI di Provinsi Bangka Belitung khususnya Kami sangat mengapresiasi Kandungan KUM HAM Provinsi Bangka Belitung Telah membuat LP Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA ini Dalam rangka meningkatkan Kemutuan penyelenggara perlindungan anak Di Provinsi Bangka Belitung ini LPKA diproyeksikan mampu menampung sebanyak 50 anak Yang kasus hukumnya telah bersatus inkrah Atau tetap dari pengadilan Setelah dipungsikan LPKA diharapkan mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan Sekaligus sebagai wahana pembinaan dan pembekalan ketampilan Bagi anak yang terjerat kasus hukum Sedang puluhan pengunjuk rasa mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menuntut adanya sanksi tegas Bagi setiap pasangan calon Yang terlibat politik uang Dalam orasinya pengunjuk rasa Juga meminta bawah selu Untuk pekah terhadap kejanggalan Yang terjadi selama tahapan pilkada Pengunjuk rasa sempat berlangsung sengit Karena pintu pagar bawas lu ditutup aparat kepolisian Para pengunjuk rasa hanya diperbolehkan berorasi dari pinggir jalan Dan tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor Para pengunjuk rasa mengaku kecewa Dengan maraknya laporan praktik politik uang Dan tidak pernah ada sanksi yang diberikan Bawas lu sebagai bagian dari penegakan hukum terpadu Bersama kejaksaan dan kepolisian Diwanti-wanti untuk selalu bersikap netral Dan tidak tebang pilih Dalam menangani kasus perlanggaran pilkada Aparat kepolisian berjaga-jaga Memastikan aksi pengunjuk rasa berjalan tertib Usai berorasi di depan kantor bawas lu Pengunjuk rasa menggelar aksi yang sama Di kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Konsolidasi dengan Ormas Keagamaan Digelar Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung Menyusul kabar akan adanya Aksi masa saat masa tenang pilkada 2017 Pengurus organisasi kemasyarakatan diminta ikut menenangkan situasi Dan tidak terprovokasi aksi melanggar hukum Dengan dalih kegiatan agama Saat pertemuan dengan pengurus wilayah Nadatul Ulama Kepulauan Bangka Belitung Pihak kepolisian meminta situasi keamanan tetap dijaga Khususnya demi suksesnya pitabang Yang dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di Indonesia Termasuk di Kepulauan Bangka Belitung Aksi masa yang dilakukan saat masa tenang Dianggap ilegal Karena tidak memiliki izin Dan akan dibubarkan oleh pihak berwajib Saya menghimbau kepada masyarakat Bangka Belitung Berpikirlah jauh ke depan Untuk apa menggerakkan masa sampai datang ke Jakarta Berpikirlah untuk kemajuan Bangka Belitung itu lebih diutamakan Kita ke depan adalah dalam rangka pilkada Pilihlah lebih baik memilih mereka Siapa yang mau dijelis jadi gubernur untuk 5 tahun ke depan Dalam rangka pembangunan Provinsi Bangka Belitung itu saja Simple saja Provinsi di Bangka Belitung Berpikirlah provinsi di sini Namun tujuan adalah untuk pembangunan nasional Berkait pengarahan masa pada masa tenang nanti seperti apa? Kalau pengarahan tidak ada Di sini tidak ada Dan apabila ada yang mengajukan Mengizin demo pada masa tenang Akan saya larang Dan jangan memaksa saya Kalau itu memaksa saya Maka saya sebubarkan Secara paksa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar Diharapkan ikut serta menjaga kedamaian Dan ikut menjaga masyarakat Dari paham yang bersifat radikal Selain berkoordinasi dengan pengurus Nahdlatul Ulama Kompilisan juga berkoordinasi dengan pengurus Mahmadiah Dan organisasi kemasyarakatan lain yang satu tujuan Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dari Dhanur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Saudara akibat kurangnya pasokan harga cabai di pasar Induk Atrium Pangkal Pinang Kepelawan Bangka Belitung terbilang mahal Bahkan harga cabai rawit merah di atas 100 ribu rupiah Akibatnya omset pedagang menurun drastis Sudah lebih sebulan terakhir Harga cabai rawit merah di atas 100 ribu Saat ini cabai rawit merah di pasar Atrium Pangkal Pinang Dijual 130 ribu rupiah per kilogram Sementara cabai rawit hijau dijual 90 ribu rupiah per kilogram Kenaikan harga ini menyebabkan omset pedagang menurun Biasanya rata-rata setiap hari bisa menjual 50 kilogram Kini turun menjadi 20 sampai 30 kilogram per hari Selain cabai rawit, harga jual cabai merah masih bertahan di angka 60 ribu rupiah per kilogram Tingginya harga cabai karena terbatasnya pasokan Akibat cuaca buruk dan gagal panen Kenaikan harga cabai disikapi pembeli dengan mengurangi porsi pembelian Dari biasanya pembelian dilakukan per kilo dikurangi menjadi per ons saja Pemerintah diharapkan melakukan operasi pasar Serta menggiarkan penanaman cabai di setiap daerah Guna menekan lonjakan harga di pasaran Heru Dhanur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Belitung Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Belitung Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Belitung